Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Belajar Nesia Channel kali ini kita masih membahas tentang template tablik akbar dari Belajar Nesia Channel ini adalah yang kedua kita akan bagikan filenya yaitu cdr dan juga psd ini gratis, nanti kita akan review dan download kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman, disini kita sudah siapkan dua folder utama yang akan kita bahas yaitu pada bagian cdr ini adalah yang kedua, yang ke satu kita sudah di publish kita open saja, ini yang cdrnya sedangkan ini adalah yang adobe photoshopnya seperti yang teman-teman lihat ini adalah buatan kita sendiri dari kreatornya kita membuatnya ini berdasarkan dari ide dan juga terinspirasi dari pinterest.com disini ada gambar utama yang kita ambil dari unplash.com seperti yang teman-teman lihat disini pada bagian layer ada banyak grup ya jadi tinggal kita ungroup aja dulu seperti itu, ini adalah bagian utama dari pinterest.com seperti yang teman-teman lihat ini juga di bagian bawah ini juga sama dari pinterest.com hanya di berbagai untuk settingan warnanya menggunakan settingan overlay kalau kita tarik pada bagian layer biar kita bisa di review secara portable ini teman-teman gambarnya yaitu mengacu pada gambar transparan atau gambar png kita bisa lihat pada bagian convert to smart object kita lihat saja jadi bentuk aslinya seperti ini untuk gambarnya jadi gradient gradientnya dari kiri bawah menuju ke kanan atas menjadi transparan seperti itu ini dibuat di adobe illustrator kebetulan kita di convert menjadi png dari adobe illustrator dari psd seperti yang kita lihat tetapi ini pada tulisannya masih editable ya teman-teman kalau di klik pada bagian tulisannya ini pada bagian grup kita coba di ungroup layer dulu ada tulisan shalawat jadi kita klik dua kali nah ini masih bisa di edit nah kalau mau sama nama fontnya adalah like curly one regular ini dari google font yang sama sedangkan untuk bagian hadirilah disini bisa dilihat di bagian yang lain juga kalau ini untuk menaranya teman-teman jadi menaranya itu ada dua ya depan belakang supaya si tulisannya itu terlihat saling silang atau saling tertindih seperti itu bisa dilihat yang lain juga ada tulisan tabliknya dan yang ini ada tulisan pengasuh dan lain-lain untuk font yang lain biasanya saya menggunakan dari bahserib itu fontnya dari microsoft ya biasanya kalau terinstall windows 10 langsung ada font bahseribnya seperti itu sedangkan untuk tulisan yang ini tulisan pada nama ustadnya ya kita gunakan yaitu namanya adalah galada font ini masih dari google font juga teman-teman bisa di download namanya adalah galada font oke itu ini yang kita bahas adalah ukurannya 1 berbanding 3 sedangkan yang satu lagi 1 berbanding maaf yang tadi ini 1 berbanding 2 ya kalau yang ini 1 berbanding 3 sedangkan yang ini 85 berbanding 200 ini untuk x banner ini untuk spanduk dan yang ini untuk baliho kalau mau digunakan baliho di pinggir jalan tapi perlu diingatkan juga kita membuatnya menggunakan resolusi 300 dpi jadi nanti ketika mau dicetak dicek dulu barangkali gambarnya kurang mempuni untuk resolusinya ya karena disini juga filenya lumayan sudah besar ini ada 26 mega 22 mega dan 39 mega seperti itu kalau di adobe photoshop kalau di coreldraw disini walaupun filenya pektor untuk sebagian aset tetapi pada bagian gambarnya tetap ini gambarnya adalah gambar png ya teman-teman jadi nanti kalau mau digunakan saya sarankan dicoba dulu saya contohkan ini kita teman-teman kita coba diilustrasikan pada gambar yang kita buat ya disini kita coba diukurannya menjadi lebih besar kita drag aja dulu ke area yang lain dan kita ambil bagian yang 1x3 misalkan yang ini kita seleksi dulu kita tarik ke bagian atas selalu diklik kanan oke kita cek gambarnya apakah sudah terambil oke setelah itu teman-teman silahkan diatur ukurannya yang bagian kampas disini adalah 1x3 1x2 berarti lebarnya 2 dan tingginya adalah 1 oke seperti itu ini sudah kelihatan teman-teman ukuran aslinya ini masih ada yang terbawa coba kita di ini masih ada oke dipastikan untuk objeknya itu jangan ada objek yang di luar jadi harus pas ya oke ini masih ada kita ungroup all dulu lalu kita diseleksi kembali oke seperti itu jadi ini masih ada lagi yang belum terambil sebentar iya grupnya ini masih belum ternyata kita ambil lagi oke ini sudah tinggal di ctrl G aja teman-teman di group aja lalu diatur ya tadi tingginya adalah 3 meter ya atau ditekan tombol kuncinya lalu kita masukkan angka 3 meter nah jadi seperti ini nanti teman-teman untuk ukuran sebenarnya bisa dicek apakah ini gambarnya menjadi blur atau pecah bisa dilihat ini sepertinya cukup ya menurut saya kalau misalkan nanti dicetak dalam ukuran sebenarnya kita coba di ungroup all tapi ada yang berubah yaitu pada bagian contour jadi contournya tinggal kita ditambahkan aja disini ada contour lalu kita di drag oke seperti itu kita coba top setnya terlalu besar jangan terlalu besar pelan-pelan aja nah seperti itu lakukan pada text yang lain untuk memberikan kontras agar tulisannya bisa terlihat oke itu cara untuk memperlebar atau memberikan keukuran sebenarnya kalau menurut saya ukuran segini tidak blur ya teman-teman nanti tinggal diganti saja bagian mobile league oke itu dulu mungkin teman-teman untuk tutorial kali ini cara dan reviewnya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat terima kasih salam belajar nasya channel